Hai guys, welcome to my channel, nama aku Nadia Melisa dan hari ini aku mau nge-review dan juga ngasih demonya garden multi slick potnya dari Her, aku disini punya ke-6 warnanya, waktu itu aku beli waktu mereka diskonin yang bundlenya yang dapet 6-6 nya itu, anyway, aku bakal nge-applyin kanan sebelah kanan muka aku itu pakai brush, di situ sebelah kirinya aku pakai beauty blender, aku tertarik banget waktu itu beli cream ini tuh soalnya aku seneng banget sama blush dan aku bener-bener kayak pengen nyari cream blushes yang bener-bener bagus dan kalau ngeliat dari review-review orang dan juga swatchnya si Sunny Dahye itu tuh aku kayak tertarik banget menurut aku keliatan bagus gitu makanya aku jadi kepengen nyoba dan aku udah nyobain ini tuh lumayan lama ya aku beli itu tahun lalu jadi aku udah main-main terus nyoba-nyobain dan personally aku memang suka anyway aku bakal nge-review nanti jadi di akhirnya aku bakal ngasih demonya sekarang jadi mereka tuh punya 6 warna ada warna pink rosy lavender red rosy terus playful rosy camellia sama chamomile I think yes jadi tuh packagingnya kayak gini itu kayak plastik bening terus produknya di tengah dan juga ada logonya di situ kayak gini ini yang pink rosy yang menurut aku kalau dari segi packaging tuh bagus ya kayak slik banget gitu liatkan kayak estetik gitu lah oke ini aku akan nge-apply in pakai brush dulu ini aku belum nge-set muka aku ya aku bener-bener cuma pakai foundation sama concealer terus udah nggak nge-set sama sekali ini yang pink rosy di sisi kananku sini muka aku lagi banyak beruntusan terus komedoan juga jadi itu banyak kayak dry patchesnya gitu dan menurut aku blush ini masih kelihatan oke sih cuman ya masih tetep kelihatan kayak ada texture-nya gitu tapi mulut aku itu bukan gara-gara blushnya tapi gara-gara muka aku sebenernya jadi tuh kayaknya waktu aku nontonin videonya si Sunny Dye itu kayaknya dia kasih namanya kayak pink rosy itu karena dia kayak pakai rose oil ini aku bakal coba pakai beauty blender nah jadi kalau pakai beauty blender tuh kayak gini menurut aku kalau kamu pakai beauty blender itu lebih sheer warnanya tapi terus dia tuh lebih kayak diffused gitu cuman kelihatan bagus soalnya dia masih kelihatan kayak lebih kelihatan sheennya dibandingin di sini kayaknya habis itu aku bakal nge-apply juga di mataku pakai jari aja kali ya aku pakai jari di sisi kiri terus aku bakal nge-apply pakai brush juga jadi kayak gini kalau aku pakai bibir mata dan juga bibir tadi aku nge-applyin yang sini pakai jari dan yang sini tuh aku pakai brush sintetik brush kayak gini di bibir aku cuman tap-tap-tap pakai jariku jadi ini warna pinknya jadi warna pink ini aku menurut aku ini lebih kayak ke hampir kayak cool pink sih menurutku cuman kalau di bibir gini lah ini baru kelihatan menurut aku kelihatan banget kalau dia warna pinknya tuh cool kita ke warna yang selanjutnya jadi warna selanjutnya itu warna lavender ya jadi kayak warnanya tuh plump kayak gini dia kelihatan lumayan dark tapi sebenarnya menurutku waktu di-applyin di muka itu nggak gitu gelap-gelap banget terengillah terengah terengah selamat menikmati jadi yang warna lavendernya tuh kayak gini, warna plumnya, menurut aku ini lebih kayak berry, berry tone gitu ya, jadi itu, dan menurut aku di muka pun tuh, kalau jadarin blush, menurut aku warnanya juga masih bagus, dibuat di mata juga bagus, buat base mungkin, habis itu dipake eyeshadow powder, di bibir juga, warnanya ini bagus sih, aku suka warna kayak gini di bibirku, jadi selanjutnya itu, playful rosy, warnanya kayak gini, let's apply it selamat menikmati jadi ini yang playful rosy, di websitenya mereka nge-describe-in warna ini tuh pink rose, dan menurut aku emang warnanya rosy gitu sih, kayak warm, warm rose, dan aku juga nyadar kalau di websitenya waktu itu awal-awal yang sold out duluan kayaknya yang pink rosy ini, soalnya emang ini warna yang cocok buat banyak skin tone, sorry, this is playful rosy oke, warna selanjutnya itu red rosy, nah ini warna yang aku suka banget, aku lately suka banget sama warna red kayak gini, ini juga keliatan nyeremin, tapi setelah dipake itu, menurut aku warna kulitnya jadi keliatan fresh banget, selamat menikmati jadi ini yang red rosy jadi menurut aku rednya yang ini tuh lebih ke arah pink, jadi itu rednya yang pink bukan yang, kan ada red yang undertone yang itu biru, kayak gitu juga kan, menurut aku ini rednya kalau setelah di blurin kayak gini tuh, dia lebih ke arah ke pink gitu, jadi warna yang kelima itu camellia jadi ini warna yang kelima mereka 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 ini pucat banget atau mungkin akunya enggak kebiasa tapi kayaknya ini pucat sih aku tapi ini bagus menurut aku warnanya kalau buat saya kita kepingin makeup yang matanya bener-bener warna-warni menurut aku kalau pakai blush ini itu kayak save you blushnya warnanya save soalnya dia tuh enough to give some color to our cheek tapi itu kalau bener-bener dipakai kayak gini aja aku ngerasanya aku keliatan pucat sih so ya abis ini aku bakal nge-applyin seluruh makeupku lain-lainnya dan dan aku bakal kasih review di akhirnya jadi ini final looknya ini matanya aku pakai eyeshadow nya SK aku pakai dua warna ini juga aku di lash line-nya ini aku kasih hitam-hitam sedikit terus di bibirnya aku tadi hapus yang warna terakhir itu gemilia or chamomile chamomile sorry aku ngapus chamomile-nya di bibirku tapi aku pakai lipsticknya Runa yang swipe right, aku warnanya kayak very similar warmer terus tuh aku ombre-in dalamnya itu aku nyampur pertamanya tuh pakai yang gemilia tapi habis itu aku kepingin lebih keliatan lagi jadi aku kasih yang red rusey, jikit banget yang red rusey itu berbeda di dalam-dalam tengah-tengah ada di pipinya aku nambahin eyeshadow nya ini bare minerals yang dead peach jadi warna peach, kayak peach yang tuh light banget jadi ya jadi overall menurut aku garden multi sleek potnya herni bagus cuman aku nggak gitu suka kalau misalnya dipakai di bibir soalnya kalau misalnya cuman garden sleek pot ini aja di taruh di bibir tuh aku ngerasa kayak dia tuh cling to dry skinnya gitu soalnya aku kan bukan tipe orang yang suka pakai lip balm terus gitu jadi bibirku memang lumayan agak kering tapi buat di mata sama di bibir menurut aku bagus apalagi kalau di mata itu dia bener-bener kayak bagus buat jadi eye base soalnya waktu itu aku sempet ngebandingin jadi itu sisi kanannya kayaknya tuh kalau salah satu aku pakai garden sleek pot ini yang satunya aku cuman pakai concealer biasa aku ngerasa warnanya tuh lebih keluar gampang keluar lebih keluar lah pakai sleek potnya yang ini terus tuh buat longevity menurut aku dia lumayan lama waktu itu aku hampir-hampir pakai seharian dan juga as always aku setiap sore kan ngeluarin nanjingku pakai masker and everything jadi jadi agak keringetan sikit itu menurutku mereka juga lumayan bagus emas ketahanannya jadi masih tahan-tahan aja warnanya masih ada di sana Cuman memang namanya blush itu kalau kita pakai hampir seharian full pasti in the end gak se-opake pertama kali kita nge-apply gitu dan buat base dia memang bagus sih jadi itu warna blush nya lebih keluar terus lebih berdimensi gitu ya jadi kalau misalnya kita ngasih warna yang agak beda sedikit tuh lebih kayak ada campuran warnanya lebih bagus gitu dan dia juga blendable personally aku paling suka itu warna ada yang Red Rosy sama Camellia Coral sama Red nah ya tuh Red nya disini tuh masih lebih keping-pingan sedikit dan aku suka warna pink jadi aku seneng banget dan aku nggak punya cream blush yang warnanya tuh um Red ada mirip mirip itu mirip sama cream blush nya itu Runa Beauty yang warna arias dan itu juga salah satu warna kesukaanku lately aku seneng banget pakai itu juga dan menurut aku warnanya itu super similar cuman yang itu tuh lebih kayak Fuchsia Fuchsia sedikit kalau ini emang lebih ke Red pink anything else please leave any comment down below dan juga please subscribe to my channel it will mean a lot to me and yeah I'll see you guys next time bye bye you 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 you